Halo teman-teman semuanya yang khususnya ada di Taiwan ya, selamat datang kembali di BMI Taiwan dan kali ini kita akan bahas semua informasi yang amat sangat penting ya karena beredar di media sosial bahwasannya bulan depan Taiwan sudah membuka TKI ingat disini tanda kutip TKI, Tenaga Kerja Indonesia benarkah TKI bulan depan sudah dibuka? nah kita akan bahas disini bagaimana penjelasan dari pihak Taiwan juga pihak Indonesia ya sebelumnya jangan lupa subscribe karena dengan subscribe Anda tidak ketinggalan informasi penting terkait ke BMI atau pekerja migran Indonesia beberapa hari lalu wakil presiden eksekutif Yuan Sen Rongjin mengatakan bahwasannya mulai bulan depan yaitu bulan November 2021 diharapkan maksudnya pekerja migran bisa dibuka kembali itu kan masih wajahnya ya atau rencana gitu ya menurutnya hal tersebut dilakukan mengingat saat ini masih masalah kekurangan pekerja migran di baik di Taiwan itu baik itu sektor industri maupun perawatan itu sangat parah Menteri Kesehatan dan Sejahteraan Taiwan sekaligus Kepala CECC Xinjong kemarin panggal 30 Oktober 2021 kemarin ya ketika diwawancarai mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah melakukan perencanaan dan langkah-langkah yang harus diambil apabila maksudnya pekerja migran dibuka kembali kami bergerak menuju perencanaan untuk membukanya tetapi kami harus mempertimbangkan jumlah energi dan kami akan membuka secara bertahap dan berencana kata si Jok ya kemarin saat rapat di legislatif menurut statistik dari Kementerian Teragakerja Taiwan MOL jumlah pekerja migran Taiwan saat ini kurang dari 700 ribu biasanya kan di stabil di angka 700 ribu up ya yang tidak hanya berdampak pada sektor industri tetapi juga lembaga keperawatan jangka panjang alias perawat lansia yang sangat bergantung pada pekerja migran juga kena dampaknya ketika epidemi di Taiwan sudah mulai melambat dan 70% masyarakat di Taiwan sudah melakukan suntik vaksin dosis pertama Kementerian Teragaker secara terus menerus menyerukan bahwasannya untuk membuka kembali maksudnya pekerja migran Indonesia dengan syarat dengan begitu nanti perekonomian Taiwan akan stabil lagi ya sebagaimana diketahui status siaga dua di Taiwan diberlakukan kembali mulai 1 sampai 15 November jadi masih siaga dua namun sudah tidak seketah dulu ya namun langkah-langkah pelonggaran maksudnya pekerja migran akan dilakukan secara bertahap CCC mengatakan berbagai kementerian dan komite telah melakukan evaluasi dan diskusi setelah tindakan dari para pendukung sudah selesai maka pembukaan kembali akan masuknya pekerja migran akan terrealisasi pada waktunya jadi bagi teman-teman yang melihat informasi di media sosial yang tidak jelas yang katanya TKI atau Naga Kerja Indonesia dibuka mulai bulan depan ke Taiwan itu masih tanda tanya karena belum jelas karena itu masih rencana Taiwan dan perlu dikarisbawahi bukan TKI saja tetapi memang beberapa negara kalau dalam artikel sebelumnya atau video sebelumnya kita sebutkan yang akan dibuka itu Thailand, Vietnam, Filipina dan Indonesia itu disebut di terakhir kali dan akan memasukkan negara-negara baru kalau dulu pernah penjajakan di Nepal, di India, Bangladesh itu semua nanti bisa masuk ke Taiwan itu dalam penjajakan ya kenapa Taiwan menambah negara itu karena aturan di Indonesia yang zero cost sampai saat ini sampai saat ini dengan Taiwan itu belum clear jadi kalau bilangnya Indonesia ditutup hanya karena pandemi ya benar karena pandemi tapi juga ada plusnya nanti kalau dibuka kita lihat aja bulan depan kalau Indonesia ikut dibuka berarti ya benar-benar karena pandemi total tapi kalau Indonesia nanti tidak dibuka di tahap pertama ya apa yang dikatakan BP2MI itu belum tentu benar juga gitu ya sedangkan BP2MI sendiri sekarang sih di dalam statusnya selalu mengatakan sedang rapat, sedang rapat, koordinasi, rapat, koordinasi supaya Taiwan dan Korea cepat buka tapi kapan hasilnya ya kita nggak ada yang tahu gitu so buat teman-teman bersabar dulu menunggu informasi valid ke Tokpalunya bulan depan apakah Indonesia ikut dalam pembukaan di tahap pertama atau tidak ya so sekian dulu informasi kali ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan selamat bekerja semoga kita semuanya dijadikan orang-orang sukses cia-yo